ini no cut no edit kita mulai nah gini dong seharusnya kapan lanjut gaucat itu sesungguhnya kita masuk reviewnya sebelum masuk ke reviewnya gue akan sedikit cerita sinopsisnya secara singkat jadi awal scene itu melanjutkan cerita di episode sebelumnya yaitu tarung antara Supana Korogane dengan Angel Malga yang masih bertarung tuh bersama Otaro Echinose dengan Renekudo nah setelah berjalannya waktu faktin scene-nya atau lepas itu Supana Korogane itu kehilang kendali masih kehilang kendali oleh hati hitamnya lalu Otaro Echinose mendorong Supana Korogane dengan menggunakan kuatannya fire gaucat untuk menghentikan si Supana Korogane yang masih terlirit oleh hati hitamnya oke selanjutnya pada waktu itu Kyoke Adami sedang membantu mengerjakan kaca driver baru milik Supana Korogane waktu itu Otaro Echinose juga Renekudo ya kan pada malam hari sampai malam hari mengerjakan dengan akamis dan sihirnya sebelum sebelum Gerion Sama dan juga Gedek Sister dan Minato Sensei menyerang Kyoka Adami dan Palfarat dan teman-temannya oke itu adalah sinopsisnya kita masuk reviewnya oke yang pertama kenapa Angel Malgam tidak bisa membangkitkan kembali orang tuanya si Supana Korogane ini atau orang yang sudah mati karena karena dia itu menggunakan alkemia dari serpian-serpian malgam atau serpian-serpian potong-potongan malgam malgam wil malgamnya milik Supana Korogane itu nah untuk asusnya orang yang sudah mati untuk bisa menggunakan alkeminis alkeminis alkemini-alkemininya yang kita bisa menggunakan dari art kenika kekuatan dari art kenika tersebut oke nah kita masuk ke scene berikutnya kita masuk ke adegan kalau tersebut kesal dan tidak terima bahwa saat itu atropos sedang diperhatikan oleh gulion sama tidak kesal tersebut kalau kita ya kalau tidak salah ingin berkaitan sama dengan atropos lalu atropos bilang kita tidak boleh berkaitan sama kita harus tidak boleh tubuh-bubuh yang baik kita harus mengalahkan utarocinose dan juga teman-temannya itu yang terhasil oke sini atropos gimana atropos itu kayak kayak saya itu tidak terima pertanyaan akasis ingat seperti itu atropos pergi betul saja sebelumnya itu akasis ya kan dilempar oleh atropos ya meskipun actingnya actingnya itu masih ya masih bisa tingkatkan sedikit mungkin oke lanjut nah disini bilang apa otaro sebesar sama kawan-kawannya itu sedang negosiasi atau tawaran dengan Kyokatadami lalu dengan apa namanya aku ada rencana menggunakan gajah driverku meneliti gimana pikir edami atau pikir edami boleh ya kan lalu pikir edami pikir edami ini langsung menunjukkan contohkan dulu lu hensin dulu tuh gajah driver via kacat lalu via kacat disekan di sebuah sebuah ada ruangan seperti itu keren banget menurutku keren banget dan juga disekan tuh aku sampai bawah disekan nah ini menurutku adalah hal yang unik dari kacat disekan gimana sistemnya gimana edami driver gimana taruhnya tuh gimana di drivernya begitu oke terus lanjut aja ke poin penting yang terlebih dahulu nah jadi kemauan dari si Goron sama itu adalah si Supano Kuregane ini akan tenggelam dalam kegelapan kebencian jadi kalau misalnya tenggelam kegelapan terjadi berarti rencana dari Goron sama itu adalah gagal oke itu adalah tujuan kayak set missionnya Goron sama setelah kita lanjut akibat betulnya nah mehato sensei ini oncatan ya mehato sensei itu menuju ke kyoka edami ya kan berbincang tincang nah ini menurutku kurangannya tapi kurangannya bahas nanti membunuh kyoka edami oke beneran membunuh atau tidak dari sini itu kan tidak membunuh kan kita masih hidup kyoka edami oke langsung lagi kita menuju ke mausensei sedang melawan supana korgane dan yang diintip oleh lakasis 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 selama itu pada waktu itu dia melawan putarung dan kawan-kawannya lakasis itu pergi meninggalkan didastor lainnya pergi lalu menuju karena bertarung dari supana korgane oke kita masuk kekurangan kelebihan masing-masing oke kita akan bahas facting crow-galfing facting scene-nya ini menurutku crow-galfing ada peningkatan ada peningkatan seharusnya dan BGM yang keren banget gox ini baru seharusnya kacat kenapa sebelum sebelumnya kita masuk ke su-20 sebelumnya itu waktu ketika brutal-brutalnya su-20 wilma agam itu pas kejimah agam itu berjalan-nya masih tidak seperti ini ini baru namanya BGM yang tepat ini tepat dan keren awal scene itu dengan keburtalannya api temin putihnya belum menunjukkan kekuatannya itu keren banget keren banget menunjukkan acting yang menurutku itu lebih keren itu BGM selanjutnya berkacat itu utaro chinose itu dia berpikir itu harus mengetikan pasaran cekatan utaro chinose itu cekatan utaro chinose menghentikan sepanogurgani yaitu Wilma Algang dengan fire gacat itu keren banget menurutku keren banget itu baru gacat lalu ada scene ketika scene ketika utaro dan kawan-kawannya itu mengerjakan membuat power driver itu menurutku ini baru sungguhnya sih sungguhnya bahwa mengerjakan dengan alchemis dan sihirnya itu kan tungguhnya kan si kacat driver menuju ke papar driver dengan alchemis hirnya bermalam-malam dan susah payah lalu si ringgit ujian setiap maru suara lalu ada cembilannya lalu keadamir bilang lu memang bocah yang nyata ya gitu kan bilangnya emang seharusnya begitu si kacat driver mereka bawa usahanya lah ada perjuangan untuk mengerjakan papar driver nah begitu guys lalu selanjutnya kelebihannya itu adalah yaitu kita langsung ke debutnya aja lah ya menuju ke debutnya aja yaitu papar indonesi panakurgane ini yaitu bertemu dengan mau sensei tuh tensinya ada tensi waktu masa lalu sedihnya dapet tensinya yaitu bcmnya tuh hendingnya hendingnya senyapnya ya kan sedihnya ya kan kebetulan menurut terus kan ada cincin kan ada cincin belakangnya tuh kan ada cincin itu warna merah kan yang berserakan lalu di genggam ya kan berapi-api itu muncul cincin papar wah itu keren banget menurut gue keren banget keren banget ini baru keren daripada 20 ini baru keren tapi itu misteri ke 20 keren juga menurut gue lalu setelah itu papar arasin ketika Matt Will berevolusi menjadi Matt Will itu keren banget itu ada ya ya itu keren banget transisinya keren banget itu gila itu omong keren banget beberapa kali ya lalu ketika scene ketika supaya ngurangnya tuh memaskan pedangnya Ava Racer dengan apinya 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 wah itu keren parah tuh ya itu reversinya lagi-lagi dikaman dari cyber sih menurut gue cyber oke setelah itu dia berubah menjadi dia berubah menjadi dia berubah menjadi dia berubah dia menyerang dread dengan tekatnya tekatnya itu kita waktu itu belum ini ya belum bensin ya dia masih tekat untuk malah kan kembali dread tuh ya uh sampai keren parah sebenarnya keren parah oke kita lanjut waktu itu sedang head-head nya tarung-tarung nya terlalu-taruh dengan angel malagam dengan dedak sister atropos ya kan kloto ya kan sekeosnya itu ya kan lalu far dateng dengan empusan cuar ya kan sebesetian dari supana kurgane paparat ya kan gila itu itu gila banget ya dokil dateng dengan tiba-tiba ya senyapnya ya ya tensenya keren banget no debat oke ini keren banget gox parah look transisi waktu itu McWill dengan Dione selanjutnya dengan Orochi shovelnya keren parah sebenarnya keren parah oke itu kelebihannya masing-masing akhir itu ada itu ada sedang keademi sedang selamat ya keademi selamat dari Minato Sensei lalu spana kurgane itu dateng dia membenarkan catur bidik putih dan bidik hitamnya callback ke masa lalunya bermain strategi bermain catur waktu itu ya kan dan selesai oke kekurangannya adalah ini kekurangannya luah saat Minato Sensei itu berbicara keademi itu menurutku itu cuma sebentar langsung lanjut ke fasenya ini apa fasenya Minato Sensei dengan spana kurgane menurutku fasenya itu sedikit beratakan jadi tidak ada jadi pergerakannya antara Minato Sensei yaitu ke Minato ke spana kurgane dan tidak ada pergerakan pergerakan menuju ke Yogyakha Edami tapi kalau menuju ke Yogyakha Edami dia masih bisa aku maklumi tapi kalau misalnya ke supana kurgane ke arena yang kudang kosong itu menurutku itu masih kurang dapat dia pergerakan itu masih pernah dapat pileng itu masih pernah dapat di Minato Sensei masih kelihatan sisi protagonis itu masih dapat menurutku masih apa ya masih lihat supana supana kurgane ini apa ya gimana sih perkembangannya si supana kurgane ini gitu loh masih belum belum dapat menurutku dia kayak men-support sedikit si supana kurgane ini kelihatan ada ada tuh ketika tutup al-case itu akhir scene apakah ini tujuan Minato Sensei ini apa yang itu mengatakan bahwa ini sesuatu tujuan apa gimana gitu ya sepertinya sesuatu tujuannya Minato Sensei nah selepas itu ya kan itu mungkin kekurangan yang sedikit pesennya itu sedikit berantakan tidak ada pergerakannya ya kan ketika ketika melalui sehatan ke supana kurgane itu itu poin satu kurangnya poin kedua kenapa scene scene vaksinnya Macedo ini lebih bagus dibandingkan episode sebelumnya apakah episode 19 kenapa ini vaksinnya lebih bagus dibandingkan sebelumnya kenapa 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 sebentar kenapa kenapa padahal akun dari sirinya alkemis Macedo itu keren banget itu koregrafinya itu keren banget menunjukkan elemen alkemis itu tepat banget si Tautaro Genose Rine Kudo ya kan terus Ringe itu sama Sapi Maruk itu sama kenapa cuma sebentar sangat sekali sebentar sama waktu apa karena durasinya cuma 23 menit mungkin karena durasi durasinya terlalu singtak mungkin ini kan seharis kan oke terus kekurangan berikutnya adalah ini mungkin terakhir kenapa ini waktu taruh sedang mengerjakan sesuatu itu baru sekarang ini mungkin tambahan aja kenapa baru sekarang taruh memperjuangkan usahakan mengerjakan driver itu baru sekarang sebelumnya kan seperti kayak memohon doa sekarang kan kita kan mengerjakan sesuatu sama binarus senpai senpai dan juga renge icoy kan itu baru sekarang itu sayang banget kenapa baru sekarang substansinya substansinya itu adanya kali ini tapi sebelumnya itu substansinya itu masih kayak nganggung gitu esensinya itu masih apa ya masih masih adanya baru kali ini esensinya itu esensinya kamu ntar tergajat itu sekarang ini gitu terus tapi kenapa cuma sebentar ya sangat sekali sebentar padahal potensinya itu ada tapi cuma sebentar itu tapi mungkin ya karena tapi tetap aja ini keren banget episode-nya ini adalah episode yang seharusnya menjadi substansi dan esensinya common render gadget yang seharusnya ini keren banget ini guys gak terawakkan ya mungkin nanti beberapa teori sedikit dari aku yaitu adalah tentang taro jenasi setepannya 22 tentang Zilgim player Zilgim player itu gak salah hampir yang cinta dengan bengge ijo atau pampir atau bukan kalau misalnya ini pampir kenapa sebenarnya gak dibuat malam hari kenapa harus di siang hari terus cinta di siang hari kalau cinta di malam hari kenapa harus di siang hari kalau suku player itu ada pampir kalau suku player itu kayak di film my cry orang-orang mau faxing di film my cry kan siang hari juga gak masalah di siang hari oke itu mungkin tempat 22 detektif dia taruh cino cino teman-temannya untuk detektif apakah mendapatkan screen player maka berikutnya oke dari aslinya untuk final score final score kita kasih 9 per 10 untuk apresiasinya tapi ingat antara ini 9 per 10 atau 8 9 per 10 ya tipis-tipis masuk ke top mark top oke pokoknya minor tidak mayor ini seharusnya jadi seharusnya ini ya semoga terus tingkatkan dan bisa dimaksimalkan oke oke gitu aja bye bye